Selain itu, Saudara Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau telah memulai verifikasi faktual terhadap calon anggota DPD RI. Sampel pendukung 17 calon DPD di Kepri lebih dari 40 ribu terbanyak di Kota Patam. Verifikasi faktual DPD telah dimulai 6 Februari dan akan berakhir 26 Februari 2023. Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau menyebut verifikasi faktual terhadap pendukung DPD RI telah dimulai. Jumlah pendukung bakal calon DPD RI masing-masing calon lebih dari 2 ribu pendukung. Hal itu disampaikan Ketua KPU Kepri setelah mengikuti kirab di kantor KPU Patam pada selasa sore. Ketua KPU Kepri Sriwati mengatakan 17 bakal calon anggota DPD RI yang mengikuti tahap verifikasi faktual di mana jumlah dukungan minimal 2 ribu. Namun masing-masing calon memiliki lebih dari 2 ribu yang tersebar di 7 kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Proses verifikasi faktual telah dimulai sejak 6 hingga 26 Februari 2023. Jumlah total sampel pendukung bakal calon DPD RI di Kepri sebanyak 40.626 pendukung. Terbanyak di Kota Patam dengan jumlah 25.151 dukungan. Kalau berapa sampel? Masing-masing kita sudah melaksanakan rekapitulasi dari 17 calon DPD sudah diambil sampelnya masing-masing karena jumlah dukungan itu kan minimal 2 ribu tetapi kan masih-masih di BPD kan ada rata-rata lebih dari 2 ribu. Maka mereka mempunyai sampel masing-masing yang tersebar di 7 kota kabupaten. Jadi ini sudah proses pelaksanaan karena dari tanggal 6 kemarin sampai 26 ini akan melaksanakan rekapitulasi faktual. Berarti paling banyak sampelnya di Batam bukan? Iya, rata-rata di Batam. Tapi tersebar sih karena masing-masing calon itu kan dia mempunyai ada yang tersebar 7, ada yang tersebar 6, ada yang tersebar 5 gitu. Jadi bervariasi gitu. Kalau untuk di Batam sendiri berapa bu, sampel pervac? Sampel pervac ya ada ya calon ada yang 900, mau 1000, ada juga yang 1000 lebih. Jadi berapa ya? Bervariasi gitu. Tergantung pengambilan sampel saat itu. Total keseluruhannya untuk di Batam. Kalau total keseluruhannya, ya soalnya kan. Karena masing-masing itu berbeda makanya kita nggak bisa keseluruhan ya. Ada yang 900, ada juga dia kecil di Batam tapi besar di Tanjung Pinang. Kalau calon kayak si Jeral itu dia lebih besar ya di Tanjung Pinang. Totalnya kurang lebih 2.000? Ya ini nih, satu. Total duungan yang ini ya, MS ya. Total keseluruhannya 4.000? 42.656. Batamnya 25.151. Sisanya yang lain. Namun untuk jumlah seluruh pemilih tahun 2024, belum bisa ditentukan. Karena saat ini masih dalam pemutahkiran data pemilih, serta jumlah TPS nanti akan mengikuti jumlah pemilih. Bangun Selendra melaporkan dari Batam.